Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi di video kali ini sesuai dengan requestan salah satu followers di channel ini kita akan bahas soal TKO kenapa TKO bisa naik itu disebabkan karena ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Binance akan melakukan akuisisi terhadap toko kripto dan harga toko token kemarin naik ya sekitar 100,5 persen which ini merupakan ya kenaikan yang tiba-tiba terjadi teman-teman dalam satu atau dua hari terakhirlah kita lihat jadi apakah benar Binance bakaran mengakuisisi toko kripto saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari Zizi selaku CEO nya Binance ya sendiri belum mengutarakan apakah benar hal tersebut terjadi tapi besar kemungkinan juga kalau ini mungkin masih sebatas rumor teman-teman jadi seperti yang kita tahu toko kripto itu kan bekerja sama sama Binance meskipun toko kripto sendiri bukan milik Binance ya jadi toko kripto bisa dibilang bahannya bekerja sama dalam bentuk ekosistem jadi toko kripto ini ada di ekosistem bisnisnya Binance sebagai salah satu cabang yang memang ada di Indonesia yang sudah teregulasi tapi secara kepemilikan Binance itu tidak memiliki toko kripto nah niatan ini itu di respon positif terhadap kenaikan TKO teman-teman yang kita nanti lihatlah seperti apa berita lanjutannya apakah memang benar-benar Binance itu benar-benar mau mengelakukan akuisisi terhadap doko kripto karena kalau hal tersebut terjadi ya ini merupakan salah satu sesuatu itu hal yang baik ya kalau kita lihat karena bayangan sendiri adalah salah satu exchange nomor satu bahkan saat ini di Indonesia di dunia dan kalau memang benar dia mengakuisisi toko kripto tentunya harapannya sangat besar terhadap pengguna toko kripto yang pengen dapat peningkatan fitur-fitur di aplikasinya atau mungkin ya hal-hal yang mungkin akan lebih membuatnya identik dengan Binance terutama dari tampilan UI kah atau fitur-fiturnya mungkin ada market futures ya siapa tahu kedepannya tapi ya itulah sebuah asumsi itulah sebuah bayangan yang kita bisa lihat kondisi saat ini kalau katakanlah ini berumur hanya rumor dan tidak terbukti benar maka ini bisa menjadi malapetaka juga buat teman-teman yang sekarang berspekulasi di koin TKO kita akan bahas pembahasannya untuk TKO ini adalah chart TKO bid-air teman-teman jadi kalau yang pakai TKO USDT mungkin bisa lebih menyesuaikan aja kita pakai chart yang bid-air supaya lebih bisa melihat dari rupiahnya ya yang cenderung lebih mudah di analisa Oke kalau kita lihat dari segi pergerakan TKO saat ini masih ada di kisaran 7.000 ya 7.000 rupiah dan kemarin sempat naik sampai kisaran 9.000 which is di sini merupakan banyak sekali terjadi supply teman-teman supply di sini sudah sangat banyak sehingga beberapa kali TKO naik hanya bisa testing di level supply tersebut lalu apakah posisi saat ini masih bisa TKO masih bisa naik kalau kita lihat dari segi volume perdagangan sebenarnya ada peningkatan yang cukup konsisten terhadap volume perdagangan TKO di sini kelihatan mulai sangat besar di 18 November itu udah mulai nge-pump ya TKO kemudian diikuti di sini 2-3 November itu juga kembali nge-pump dan saat ini paling tinggi sih di posisinya ada di posisi kemarin itu volume perdagangan sangat-sangat tinggi di TKO teman-teman which is ini merupakan satu indikasi yang cukup positif kalau kita lihat volumenya cenderung naik dan juga dari segi pergerakan pun juga sudah cukup tinggi tapi harus kita note dalam kondisi saat ini sebenarnya dari RSI ini udah mencerminkan posisi kita harus jualan jadi lebih baik teman-teman yang melihat TKO naik kayak gini mendingan jangan dikejar atau yang mau spekulasi teman-teman yang mau trading itu tentunya masih punya kesempatan buat ambil taking profit jadi kedepannya dia bakalan divergence kayak gini teman-teman jadi masih ada probability ya terjadinya kenaikan sampai kisaran 8000 barulah kemudian ya posisi TKO bakalan nyungsep lagi kalau yang udah profit sih mendingan di taking profit aja tapi kalau yang ada rencana buat masuk apalagi kalian mendingan tidak punya planning mau taking profit dimana mendingan jangan terlalu berspekulasi dalam kondisi seperti sekarang ini tapi tetap ya keputusan ada di teman-teman kalau kalian memang mau melakukan akumulasi silahkan akumulasi dengan money management yang baik jangan all-in juga karena TKO ini punya volatilitas yang sangat tinggi dari segi volume perdagangannya itu cenderung kecil teman-teman jadi sometimes teman-teman bisa masuk tapi kadang-kadang nggak bisa keluar dengan apapun ketika kalian pasang harga nih misalkan teman-teman mau jual di 9000 kadang-kadang harga tersebut nggak tercapai ya karena volumenya yang kecil jadi teman-teman mungkin bisa masuk tapi untuk exitnya teman-teman mungkin harus mempertimbangkan untuk harga-harga wajar teman-teman nggak bisa taking profit kayak dipucuk kayak gini bisa sih tapi probability suksesnya itu cenderung kecil maka itu yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman trading di koin seperti TKO ini dari segi pola pergerakan itu sebenarnya cukup positif dia keluar ya dari stream penurunan disini membentuk yang namanya descending bukan descending ini apa ya falling wage mungkin ya kita bisa mengindikasikan ini sebagai falling wage dia breakout dan kalau kita lihat untuk target profitnya sebenarnya itu sudah tercapai di kisaran harga saat ini di 7200 kalau kita lihat tapi TKO justru bisa naik sampai 9000 tapi memang dia nggak bisa closing di atas ini artinya adalah ya ada orang yang banyak jualan di kisaran 8200 sampai di 9000 ini teman-teman tapi biasnya belum begitu kuat nah indikasi lain kalau biasnya memang bakalan meningkat lebih besar lagi dari saat ini yaitu juga bisa menjadi meningkatkan probability TKO masih bisa naik sampai ke 8000 tapi ini sangat spekulatif saya sendiri nggak terlalu berani jamin bahwa TKO bisa naik sampai 8000 kembali tapi potensinya masih ada teman-teman dari segi indikator low-carn di sini kita bisa melihat posisi smart money itu banyak masuk ya di TKO smart money sangat banyak sekali berada di market artinya adalah di kondisi saat ini sebenarnya kalau kita mau spekulasi itu masih berpotensi juga untuk kita lihat TKO bisa mengalami trend kenaikan apalagi kalau rumornya memang benar-benar confirm nantinya cuman ya itu balik lagi itu sih resikonya itu yang saya lebih pikirkan daripada peluang profitnya karena kondisi saat ini cenderung lebih berbahaya lah bisa dibilang jadi kalau saya sendiri sih saya lebih privat buat konservatif dari koin-koin yang memang cukup besar market capnya yang volumenya juga agak banyak agak penuh lah kalau TKO volume perdagangannya agak kecil ini bisa teman-teman jadikan spekulasi tapi kalau yang mau all-in saya rasa ini kurang bijak terus juga teman-teman silahkan melihat kondisi dari Bitcoin juga ya karena Bitcoin kan saat ini dalam kondisi down lagi kemarin kena down tapi TKO ini surprisingly dia naik sendirian artinya adalah dalam beberapa waktu memang bandar mengambil kesempatan di TKO untuk melakukan permainan di sana koin-koin yang market capnya kecil tapi kalau untuk market cap besar sepertinya memang masih bakalan downtrend kalau kita lihat dari koin-koin yang market cap besar dan mereka cenderung mencari koin-koin yang kecil market capnya untuk dimainkan takutnya sih teman-teman malah kena permainan bandar nantinya oke untuk outlook TKO ya gitu aja gak terlalu gimana-gimana tapi kalau untuk trend jangka panjang mungkin saja kita harus melihat juga TKO ini sebenarnya udah cukup dalam ya turunnya dan kalau ini memang bener-bener sebuah falling wage ya bisa aja peluangnya TKO akan kembali bisa ter-reverse ke depannya tentunya harus melihat Bitcoin juga nih kalau Bitcoinnya bisa naik tentunya altcoin dengan market cap yang kecil itu juga punya efek ke depannya ataupun dapat pengaruh lah daripada koin-koin yang besar tapi kalau dalam kondisi sekarang Bitcoin yang masih down agaknya agak susah kalau melihat TKO bakalan muleran sendiri jadi itu aja untuk analisi TKO semoga teman-teman bisa dapat konsepnya jadi intinya adalah hati-hati posisi saat ini sangat spekulatif kalau teman-teman memang niat buat invest long term saya rasa cari koin yang lain aja tapi yang mau spekulasi tetap lakukan money management yang baik ya jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat kalau kalian punya koin yang lain untuk dianalisa boleh langsung tulis di kolom komentar dan akhir kata saya Andre, makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati